Si pedang tumpul jelit 32. Bab 32 menceritakan dari awal mengenai cinta masa lalu. Lim Hud Kiam merasa dia mengenali orang itu tapi di mana dan kapan? Dia melihat bibir Liu Taso terus bergetar dan berkata, tidak mungkin. Paman Liu, apakah paman mengenalnya? Tanya Lim Hud Kiam dengan terburu-buru. Dengan suara bergetar dia berkata, aku, aku mengenalinya, tapi aku tidak percaya semua ini, karena hal ini tidak mungkin terjadi. Bun Ta Chai dan Bun To Hoan pun terkejut mereka terus melotot dan tidak bisa bicara. Go An Jit Hang yang berada di sebelah sana pun, mulutnya tampak menganga dan tidak sanggup bicara. Wen Jong Cheng mulai membuka suara, 25 tahun memang waktu yang sangat panjang, tapi aku yakin tidak akan membuat semua orang melupakannya. Apakah kalian mengenaliku? Lim Hud Kiam terus bertanya, Paman Liu, siapa orang itu? Setelah mengumpulkan tenaga Liu Taso baru sanggup menjawab, apakah kau tidak bisa mengenalinya? Aku merasa aku kenal dengannya, tapi aku tidak ingat siapa dia. Dia hanya mengatakan dia meninggalkan Cheng Seng 25 tahun yang lalu, berarti waktu itu aku usiaku baru 4 tahun. 25 tahun yang lalu aku baru lahir, tapi aku juga merasa mengenalinya, dia mirip dengan Pamanmu, tapi tidak seperti lo Hoan yang pernah bekerja di rumahmu, kata Liu Hui Hui. Lim Hud Kiam terpaku, betul, dia mirip dengan Hoan Lem Wong, tapi rasanya tidak mungkin, aku berpisah dengan Hoan Lem Wong baru 2 tahun yang lalu, Hoan Lem Wong lebih tua banyak darinya. Tiba-tiba Yew Leng Nimao berkata, Siang Kong, dia sangat mirip denganmu. Lim Hud Kiam terkejut, mirip denganku. Tapi aku tidak merasa seperti itu. Yew Bwe Nimao ikut bicara, karena kau jarang berkaca jadi tidak tahu wajah sendiri seperti apa, tapi kau benar-benar mirip dengannya, hanya saja kau lebih muda. Memang kalian sangat mirip, 25 tahun yang lalu saat ayahmu meninggal, penampilannya seperti dirimu sekarang, aku yakin dia adalah ayahmu Lim Sukun. Ayahku? Tidak mungkin, ayahku telah meninggal, begitulah, saat ayahmu meninggal kami semua berada di sana, kami menyaksikan upacara penutupan peti lalu. Dikebumikan, tapi orang itu benar-benar ayahmu, Lim Sukun. Hoan Jong Cheng mulai bicara, apakah kalian kenal aku Liu Tasu dengan cepat menjawab, apakah kau Lim Sukun? Hoan Jong Cheng tertawa, berkata, ingatan ketua Liu benar-benar bagus, hanya saja ketua Liu jangan lupa, Lim Sukun sudah meninggal. Betul, kami sendiri yang menyaksikan Lim Sukun dikebumikan, tapi aku percaya kalau kau adalah Lim Sukun, kecuali itu tidak ada yang lain lagi. Lama Lim Sukun baru menjawab, Lim Sukun sudah mati dan tidak pernah hidup kembali, aku adalah Wong Jong Cheng, tidak ada yang bisa merubahnya. Semua orang terpaku, tiba-tiba Wong Jong Cheng dengan senang berkata, Hut Kiam, naiklah ke panggung, apa yang kau rasa aneh kau boleh menanyakan dan aku akan menjawabnya. Lim Hut Kiam meloncat naik karena hatinya terus bergejolak langkahnya tidak mantap, setelah maju dua langkah dia baru bisa berdiri tegak, hal itu membuat jaraknya semakin dekat dengan Wong Jong Cheng. Kau kurang tenang, seorang pesilat pedang dalam keadaan sesulit apapun harus bisa menjaga ketenangan, kau harus tenang, walaupun Taisan akan runtuh di depan matamu kau harus tetap tenang, apakah kau bisa? Kau harus meneruskan posisi Raja Pedang, jadi kau harus banyak belajar, kata Wong Jong Cheng. Lim Hut Kiam tidak memperhatikan apa yang dikatakan Wong Jong Cheng, tapi Wong Hon Wee mendengarkannya, dia ikut naik ke panggung dan berkata, Ayah, apakah penerus Raja Pedang adalah dia? Benar, aku tetap Wong Jong Cheng, hanya terhadap dia, aku tidak bisa menghapus masalahku karena dia adalah putraku. Lim Hut Kiam terpaku, lama berkata, apakah benar kau adalah ayahku? Dengan misterius Wong Jong Cheng berkata, Wong Jong Cheng bukan Lim Sukun, tapi aku adalah ayahmu, ayah kandungmu. Lim Hut Kiam mengusap-usap kepalanya, aku benar-benar tidak mengerti. Kalau aku tidak menjelaskan, tidak ada seorang pun yang akan mengerti, sebelum Lim Sukun mati, dia adalah Lim Sukun, sesudah Lim Sukun mati aku tidak mempunyai nama, setelah aku datang kemari baru aku menjadi Wong Jong Cheng. Akhirnya masalah ini terjawab, Wong Jong Cheng adalah Lim Sukun, tapi bagaimana dia bisa hidup kembali? Dan mengapa dia bisa menjadi Wong Jong Cheng? Orang semua menjadi bingung. Tapi keadaan tidak memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertanya juga tidak ada waktu bagi Wong Jong Cheng untuk menjelaskannya, karena Wong Jin Ji U dan Mak Yun Yo bersamaan meloncat naik panggung, dengan marah Mak Yun Yo bertanya, Tuanku, apakah Anda ingin mewariskan kedudukan Raja Pedang kepada Lim Hut Kiam? Benar, dia adalah puteraku, bakatnya cukup untuk meneruskan ilmu pedangku, apa ada masalah tanya Wong Jong Cheng. Wen Jin Ji U berteriak, ada yang tidak benar, Tuanku jangan lupa, sebelum masuk ke keluarga Wong, apa yang telah Anda janjikan yaitu usaha milik keluarga Wong tidak akan diwariskan kepada orang luar. Tidak, aku mewariskannya kepada puteraku, dia bukan orang luar, kata Wong Jong Cheng. Waktu itu Tuanku tidak memberi tahu kalau Tuanku mempunyai seorang putera, tuduh Wong Jin Ji U. Waktu itu aku sendiri tidak tahu kalau aku mempunyai seorang putera, jawab Tuanku. Tuanku masuk ke keluarga Wong baru 20 tahun ini, mengapa Tuanku tidak tahu kalau Tuanku mempunyai seorang putera? Benar, sewaktu aku meninggalkan Cheng Seng, Lim Hut Kiam sudah berusia 4 tahun, sekarang usianya 29 tahun, tapi waktu itu aku tidak menyangka kalau dia adalah puteraku. Lim Hut Kiam terpaku, ayah, apa maksudmu? Wong Jong Cheng tertawa kecut, masalah ini kau harus tanyakan kepada Hoan Lem Wang. Mengapa harus bertanya kepadanya? Wong Jong Cheng menarik nafas panjang, begini ceritanya. 30 tahun yang lalu, secara tidak sengaja ibumu menolong seorang laki-laki yang sakit berat, dia adalah Hoan Lem Wang. Sesudah dia semibuh dari sakit berat karena ingin berterima kasih kepada ibumu yang telah menolongnya, maka dia tinggal di rumah kita menjadi seorang pelayan, dia sangat berbakat juga mirip denganku, aku menganggapnya seperti saudara kandung sendiri, aku tidak menganggapnya orang luar, dia juga sangat akrab dengan ibumu. Aku mengerti, kau curiga kalau ibu jatuh cinta kepadanya, kata Lim Hut Kiam. Wong Jong Cheng menarik nafas lagi, bukan curiga tapi ini kenyataan sebenarnya, ibumu sendiri yang mengaku kalau dia sangat menyukainya. Kau salah paham, ibu memang menyukai Hoan Lem Wang, tapi ini hanya sebatas perasaan murni seperti seorang kakak kepada adik. Wong Jong Cheng tertawa kecut, Hut Kiam, kau bukan anak kecil lagi dan aku tahu dalam cintamu pun kau mengalami banyak kerintangan, aku pikir perasaan suka antara laki-laki dan perempuan apakah bisa murni seperti kakak beradik. Lim Hut Kiam berhenti sebentar baru berkata, masalah ibu dan Hoan Lem Wang. Ibu pernah menceritakannya, dia mengaku kalau dia memang mempunyai perasaan sayang kepada Hoan Lem Wang, tapi dia juga mengerti posisinya, dan perasaan ini selalu ditekannya supaya tidak melewati dan melanggar aturan atau tidak melampaui batas. Sekarang aku percaya, tapi mengapa dia tidak berniat untuk menjelaskannya, tanya Wong Jong Cheng. Ayah ingin ibu menjelaskan hal apa? Saat kau masih berusia 4 tahun, aku pernah bertanya kepadanya sebenarnya kau anak siapa, dia malah menyuruhku berpikir dan menebaknya. Lim Hut Kiam protes, ayah tidak pantas bertanya seperti itu, kau benar-benar telah menghina ibu, apakah ayah masih tidak mengerti kesetiaan ibu? Wong Cheng tertawa kecut, bila aku tidak percaya kepadanya, aku tidak akan membiarkan Hoan Lem Wang tinggal di rumahku selama 5 tahun, dan sewaktu kau masih kecil, kau benar-benar mirip Hoan Lem Wang. Itu tidak aneh, sebab ayah dan Hoan Lem Wang pun memang sangat mirip, ayah tidak bisa melihat wajah ayah sendiri, tapi berpikir yang tidak-tidak, kata Lim Hut Kiam. Aku merasa aku cukup berlapang dada, kalau orang lain mungkin 5 bulan pun tidak akan tahan, tapi aku bertahan sampai 5 tahun, kata Wong Jong Cheng. Lim Hut Kiam merasa menceritakan masalah keluarga di depan umum adalah hal yang kurang baik, maka dia mengalihkan topik pembicaraan, lalu terakhir bagaimana? Di depan ibumu aku tidak mendapatkan jawaban yang pasti, aku bertanya kepada Hoan Lem Wang, tapi orang itu lebih kurang ajar lagi kata Wong Jong Cheng. Apakah dia menjelekan kesucian ibu Kulim Hut Kiam mulai marah? Weng Cheng tertawa dingin, lebih licik dari ini, dia tidak menjawab pertanyaanku, malah balik memarahiku dia mengatakan aku telah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih ilmu silat sehingga membuat ibumu kesepian. Ini memang bukti yang ada, aku pernah mendengar dari paman, dari dulu ayah menyukai pedang, seperti sudah gila, tiap hari bisa dikatakan terkubur bersama pedang, kecuali pedang hal lainnya sama sekali tidak dipikirkan, kata Lim Hut Kiam. Anak, kau tumbuh besar di Cheng Seng, kau tahu bagaimana keadaan di sana, bila ilmu pedangmu dibawah orang lain, apa yang akan kita dapatkan? Sifatku tidak bisa terus dihina oleh orang lain, maka aku berusaha berlatih ilmu pedang, ingin menguasai ilmu pedang lebih tinggi dari orang lain dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, apakah itu salah? Aku percaya pada ibumu, maka aku tidak melarangnya berhubungan dengan Hoan Leng Wang, tapi terakhir sudah banyak gosip masuk telingaku, maka aku bertanya langsung kepada mereka, apakah itu salah Wang Jong Cheng masih menarik nafas panjang. Lim Hut Kiam ingat sewaktu dia masih di Cheng Seng, dia juga dihina, ternyata saat itu ayahnya pun mendapat penghinaan, dia sangat mengerti bagaimana perasaannya, Pelan-pelan dia menarik nafas, aku tahu seperti apa perasaan itu, tapi ibu tidak. Waktu itu ibu masih muda dia merasa posisinya tidak sepenting pedang yang ayah latih, setiap kali setelah ayah selesai berlatih pedang dan sedang membersihkan pedang, Dia menangis sendiri, kalau ayah bisa memberikan satu seles sepuluh dari perhatian pedang ayah kepadanya, dia tidak akan kesepian dan pergi mencari Hoan Leng Wang untuk mengobrol. Waktu kita masih muda, kita selalu mengejar cita-cita setinggi langit dan tidak tahu kalau rumah tangga adalah surga. Semua laki-laki akan seperti itu, ucap Wong Jong Cheng. Mengapa ayah setelah meninggal bisa hidup kembali Lim Hut Kiam bertanya lagi? Inilah salah satu kekurang ajaran Hoan Leng Wang. Sesudah dia marah kepadaku, dia memberikan pelakat dunia persilatan, dia mengatakan karena aku begitu peduli pada ilmu pedang, maka dia akan membantuku berlatih, kemudian dia memberikan ide dan mengatakan ilmu pedang yang ada di dalam pelakat dunia persilatan adalah tidak terkalahkan, tapi tidak diijankan berlatih di Cheng Seng. Mengapa? Masa kau tidak mengerti? Karena ilmu pedang Cheng Seng dikuasai oleh keluarga Chiu, Bun dan Liu, mereka tidak ingin ada orang yang melampaui mereka. Bila aku masih di Cheng Seng, belum selesai berlatih pasti mereka sudah membunuhku. Liu Tasu berteriak di bawah panggung, tidak seperti itu. Weng Jong Cheng tertawa, katanya, ini adalah aturan yang kalian ciptakan. Aturan itu dibuat untuk orang luar, bila masih ada di Cheng Seng tidak ada aturan seperti ini, kami memberi semangat kepada semua orang supaya bisa lebih maju lagi dalam ilmu pedang. Aku percaya paman Liu berlapang dada seperti itu, tapi Chiu Giokou tidak. Jadi apa yang dikatakan Hoan Lem Wong masuk akal juga, kata Lim Hukiam. Betul, aku tahu semua yang ada di Cheng Seng dikuasai oleh Chiu Giokou. Setiap hari waktu aku berlatih pedang selalu ada yang mengawasi, ingin menghindar perhatiannya dan berlatih ilmu pedang yang lebih tinggi, rasanya tidak mungkin. Maka aku harus meninggalkan Cheng Seng, tapi Cheng Seng tidak memberi izin kepadaku untuk terus tinggal, maka aku memilih care dengan pura-pura mati, jelas Wong Jong Cheng. Mati pura-puramu benar-benar siasat tinggi, kata Liu Tasu. Kata Wong Jong Cheng, Hoan Lem Wong mempunyai obat, sesudah memakan obat itu tubuhku akan kaku seperti orang mati, tapi harus menunggu tujuh hari kemudian baru bisa siuman dengan sendirinya. Pantas mayatmu hanya disemayamkan selama lima hari, kemudian dengan tergesa-gesa dikebumikan, kata Liu Tasu. Dengan marah Wong Jong Cheng berkata, untung aku sudah ada persiapan terlebih dulu menghadapi Hoan Lem Wong, obat yang dia berikan kepadaku, kalau semua diminum selamanya aku tidak akan siuman lagi. Masa dia begitu jahat, tanya Lim Huk Kiam. Aku hanya minum separuhnya, akhirnya hari ke-8 aku baru siuman, untung aku sendiri yang memesan peti matiku, aku membuka tutup peti mati, lalu diam-diam meninggalkan Cheng Seng dan berkelana sampai 5 tahun, sesudah selesai berlatih ilmu pedangku. Aku tahu di dalam pelakat dunia persilatan ada catatan mengenai Ketua Ngur Gau Heng Kiam, maka aku ingin mencari Ketua Ngur Gau Heng Kiam untuk mencoba ilmu pedangku, akhirnya aku sampai di tempat ini. Lim Huk Kiam berteriak, keluarga Wong mewariskan jabatan Ketua Ngur Gau Heng Kiamnya kepadamu. Ketua Ngur Gau sudah ada beberapa generasi, dan sudah kehilangan nama aslinya, ilmu pedang mereka maju pesat. Aku mengandalkan ilmu pedang yang ada di dalam pelakat itu tapi aku tidak bisa menang dari mereka, keluarga Wong hanya mempunyai seorang putri, maka mereka menyuruhku menikah tinggal di sini lalu masuk ke keluarga Wong. Setelah menikah aku berganti nama menjadi Wong Jong Cheng. Ayah melupakan ibuku kata Lim Huk Kiam. Wong Jong Cheng tertawa kecut, jawaban ibumu, ditambah lagi Hoan Lem Wong begitu jahat kepadaku, aku tidak membalas dendam saja itu sudah cukup bagus, dalam kesempatan ini aku pun berniat menjodohkan mereka. Maka sejak aku menjadi Wong Jong Cheng, aku sudah melupakan kalau aku adalah Lim Sukun, 15 tahun yang lalu ketika Han Buei lahir, ibunya meninggal setelah melahirkan, dan aku pun menjadi keluarga Wong. Saat itu aku baru ingat pada Cheng Cheng, dengan bersusah payah aku mencari tahu, ternyata ibumu tidak menikah lagi, Hoan Lem Wong pun sudah meninggalkan Cheng Cheng entah pergi kemana, aku tidak bisa mengetahui lebih dalam lagi. Maka aku mengalihkan perhatianku membangun lembah Raja Pedang ini. Akhirnya semuanya jelas, kata Wong Jin Jiu, tuanku, kami tidak tahu ada hal seperti itu, tapi Anda harus ingat apa yang telah Anda janjikan dulu kepada nyonya, lembah Raja Pedang tidak boleh diwariskan kepada orang lain. Lim Huk Kiam adalah putraku. Apakah tuanku sudah bisa memastikannya? Lim Huk Kiam marah, kurang ajar, apa maksudmu? Tapi Wong Jong Cheng tertawa angkuh, sekarang aku sangat pasti, Hoan Lem Wong hanya sedikit mirip denganku, tapi Lim Huk Kiam jelas sangat mirip denganku, saat aku muda dulu apalagi sikapnya yang angkuh itu tidak dimiliki Hoan Lem Wong, maka kecuali bisa memastikan kalau dia adalah putraku, dia juga adalah satu-satunya penerus Raja Pedang. Kata Wong Jin Jiu, tidak bisa, hamba dan yang lain sudah mendapat pesan terakhir nyonya sebelum meninggal, lembah Raja Pedang tidak diijankan diwariskan kepada marga lain, bila Lim Huk Kiam ingin menjadi pemilik lembah Raja Pedang hanya ada satu jalan, yaitu menikah dengan Nona dan masuk ke keluarga Wong. Liu Tasu tertawa terbahak-bahak, berkata, Lim Huk Kiam, kau seperti sepotong daging yang harum, semua orang ingin merebutmu, dulu aku memaksamu masuk ke keluarga ku dan kau menolaknya, sekarang ternyata ada yang mempunyai ide itu lagi, Raja Pedang lebih berjaya daripada menjadi ketua Cheng Seng, kau boleh pikir-pikir dulu. Dengan serius Lim Huk Kiam berkata, Paman Liu, Paman tidak perlu menggunakan kata-kata itu mengujiku, aku bukan orang seperti itu, dulu seperti itu, sekarang pun sama. Tapi Wong Jong Cheng mulai marah, Jin Jiu, apakah kau sudah gila, Huk Kiam dan Hon Boye adalah kakak beradik satu ayah berbeda ibu, mana boleh ada aturan seperti itu. Seumur hidup hamba menjadi pelayan di keluarga Wong, adat istiadat keluarga Wong tidak boleh dirusak, ayah dan ibunya adalah kakak beradik, Tapi teknik tuan besar tidak sebagus kakak perempuannya, demi lembah ini tidak jatuh ke tangan orang lain akhirnya kakak beradik ini menikah. Pantas kau animal begitu lemah, menikah satu darah akan mengganggu kepada generasi penerus berikutnya, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Kalau begitu tuanku harus mewariskan kepada Nona, kata Wong Jin Jiu. Dengan alasan apa kau campur tangan pada masalahku tanya Wong Jong Cheng. Sebab hamba pengurus keluarga Wong, jawab Wong Jin Jiu. Lim Huk Kiam tidak menunggu Wong Jong Cheng membuka suara lagi, dia langsung berkata, Ayah, aku tidak ingin menjadi Raja Pedang. Masalahnya bukan kau akan menjadi Raja Pedang atau tidak, Aku menurunkan posisi ini kepadamu tapi bila kau tidak menginginkannya kau boleh menarik diri, tapi aku harus melakukan seperti itu, demi ilmu pedang aku meninggalkan rumah dan istri semua itu karena aku ingin maju. Han Buwe pun putrimu, wariskan saja kepadanya, bukankah sama saja? Aku hanya berharap ayah melepaskan Kara yang selalu memaksa. Wong Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, jangan menyangka aku sangat kejam, aku hanya menakut-nakuti mereka dan menguji semangat mereka. Wen Hon Buwe terkejut, Ayah, kau mengubah rencana yang dari awal sudah disusun. Aku tidak berniat memaksa, semangat yang paling penting, membuat seorang pesilat pedang maju, Kemampuan kakakmu tidak perlu diragukan lagi, Kian Kun Kiam Pai juga lumayan, Tian San Lu Buwe, keluarga Tiwar masih bisa membuat kita kagum. Lima perguruan memang kalah tapi mereka tidak loyo, orang-orang seperti ini pantas disebut sebagai pesilat pedang yang baik, Orang-orang yang akan berlutut malah akan kumusnahkan ilmu silatnya dan mematahkan pedang mereka, serta melepaskan mereka pulang. Aku mematahkan pedang mereka karena mereka tidak pantas menggunakan pedang, mereka juga telah menghina semangat pesilat pedang. Apa arti Raja Pedang bagi kami? Tanya Wen Hon Buwe. Kita harus menggunakan teknik pedang tinggi untuk mendapatkan penghormatan dari pesilat-pesilat pedang sejati, Kesuksesan ini lebih berarti dibandingkan apapun, apalagi kita akan membuat sebuah jaringan, Menyisihkan orang yang tidak pantas menjadi pesilat pedang, inilah usaha yang akan sangat berarti. Tapi itu bukan rencana awal dari lembah Raja Pedang? Cita-cita kita adalah mendirikan suatu kekuatan di mana orang lain belum pernah melakukannya, kata Wen Hon Buwe. Sekarang aku adalah keluarga Wang, tapi aku harus mengatakan kesalahan ibumu dan nenekmu yang keluarga Wang. Mereka tidak mempunyai kekuatan yang bisa bertahan lama, hujan lebat dan angin ribut hanya akan menyisakan. Yang sangat sedikit, di dunia ini waktu terang lebih banyak, maka tenaga angin dan hujan tidak akan pernah bisa menaklukannya, dunia indah penuh dengan bunga dan burung. Anak, aku percaya, kau sendiri juga punya perasaan seperti itu. Wen Hon Buwe jadi tenggelam dalam pikirannya, dia tidak bersuara, tapi Wang Jin Jiu berkata, Tuan Ku, apapun pandangan Anda mengenai posisi Raja Pedang, terserah Anda, tapi Anda harus mengambil keputusan, siapa yang menjadi penerus posisi Raja Pedang? Aku sudah mengambil keputusan, jawab Wong Jong Cheng. Lim Hut Kiam bukan keluarga Wang, ucap Wang Jin Jiu. Kalian sudah melewati batas dan mengurusi masalahku. Wen Jong Cheng mulai marah. Hamba hanya tahu keluarga Wang, yang lainnya tidak, jawab Wong Jin Jiu. Wen Jong Cheng bertambah marah, kalian harus tahu satu hal, posisi Raja Pedang yang aku dapatkan hari ini sudah menghabiskan tenagaku, aku tidak menggunakan ilmu pedang keluarga Wang. Tuan Ku tidak salah, ilmu pedang Tuan diambil dari pelakat dunia persilatan, tapi bila tidak digabungkan dengan ilmu Gau Heng Kiam milik keluarga Wang, Tuan sudah menjadi tersesat, dan Tuan akan lumpuh, jadi keberhasilan Tuan Ku tetap milik keluarga Wang, apalagi Tuan Ku menggunakan lembah Raja Pedang milik keluarga Wang sebagai dasar, maka Anda bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang, ini adalah bukti yang kuat, kata Wang Jin Jiu. Ayah, pandangan ayah mengenai posisi Raja Pedang sangat tepat, hal ini membuatku senang, asalkan bisa menjadi Raja Pedang, menjaga perilaku dan lapang dada seperti yang ayah katakan, siapapun yang menjadi Raja Pedang sama saja, biar keluarga Wang yang bertanggung jawab atas posisi ini, kata Lim Huk Kiam. Tidak, Koko, aku tidak bisa, pilihan dan keputusan ayah sangat tepat, posisi Raja Pedang tidak cocok dipegang oleh seorang perempuan, lebih baik Lim Koko yang memegangnya, kata Wang Hon Bwee. Lim Huk Kiam tertawa, adik, aku bukan keluarga Wang, kau lah orang yang pantas menjadi pengurus Raja Pedang, bila kau khawatir masih belum sanggup melakukannya, kakak akan membantumu. Wang Hon Bwee dengan senang berkata, kalau begitu kau akan tinggal di lembah Raja Pedang? Lim Huk Kiam mengangguk, ya, di tempat lain aku tidak mempunyai rumah, ayah berada di sini jadi aku pun akan tinggal di sini, masih akan ada banyak orang yang akan tinggal di sini juga. Siapakah mereka? Paman Liu, Cici Liu, dan dua Cici Yeu. Kata Wang Hon Bwee, Koko, kisah pencintaanmu aneh, apakah tiga kakak ini adalah Nson Soku Lim Huk Kiam tertawa, masalahnya sudah selesai dengan sempurna, aku kira tidak akan ada masalah lain lagi. Tiba-tiba Makinio datang bertanya, Nona, apakah Anda setuju? Pastinya aku setuju, dari kecil aku tumbuh selalu di dalam lingkungan latihan pedang yang ketat, sebetulnya aku kesepian, sekarang tiba-tiba mempunyai seorang kakak laki-laki, tiga kakak ipar menemaniku, itu benar-benar bagus. Kata Wang Jong Cheng, Han Bwee, kau jangan terlalu senang dulu, bila kau menjadi penerus Raja Pedang, kau harus menerima latihan yang lebih melelahkan dan lebih ketat. Aku tidak takut, aku hanya takut sesudah berlatih ilmu silat, aku hanya akan sendiri, sampai mencari orang untuk diajak bicara pun tidak ada, kata Wang Hon Bwee. Apakah kami tidak pernah menemani Nona? Tanya Makinio. Aku tidak mau kau yang menemaniku, kau dan Wang Jinjiu selalu cerwet dan selalu mengingatkan tanggung jawabku, memberitahu adat istiadat dingin keluarga Wang. Aku sudah bosan, kata Wang Hon Bwee. Tapi Nona tetap harus mendengarkannya, selain ini masih harus menerima tugas berat dan harus dilakukan, kata Makinio. Tugas apa? Membunuh Limhut Kiam, mengapa? Karena dia adalah putra tuanku, kecuali dia mau masuk ke keluarga Wang dan menjadi suamimu, kalau tidak dia harus mati, karena aturan lembah Raja Pedang tidak mengijankan saudara lain marga. Aku tidak terima, aku juga tidak mau melakukannya, Wang Hon Bwee berteriak. Ini adalah adat istiadat keluarga Wang. Bila Nona tidak mau melakukannya, hamba akan mewakili Nona melakukannya, kata Wang Jinjiu. Wang Hon Bwee segera melotot, kalian berani? Apa kalian mau memberontak? Kami hanya bersikap setia kepada keluarga Wang, yang lainnya kami tidak peduli, demi adat istiadat keluarga Wang, apapun akan kami lakukan, kata Wang Jinjiu. Wang Hon Bwee mencabut pedangnya, aku akan membunuh kalian. Setelah tugas kami selesai, kami akan meminta pengampunan kepada Nona, akan dibunuh atau dicincang, terserah Nona, tapi sekarang kami akan membuat Nona tidak enak, kata Wang Jinjiu. Sesudah itu dia memberi kode pada Mak Yunio, nenek tua, apa yang kau tunggu? Tangan Mak Yunio diangkat, 30 perempuan setengah bayar yang dipimpinnya segera naik ke panggung dan mencabut pedang. Bersamaan waktu itu Wang Jinjiu pun membawa sekelompok pesilat berbaju kuning, Wang Hon Bwee marah, pedang panjang segera digerakan, 2-3 orang yang paling depan roboh, tapi perempuan-perempuan setengah bayar yang dipimpin Mak Yunio sangat liai, mereka sudah mengurung Wang Hon Bwee, membuat ilmu pedang Wang Hon Bwee tidak bisa berkembang, dia berteriak, ayah, koko, mengapa kalian masih berdiri, bantu aku membunuh pengkhianat ini. Dengan sangat tenang Wang Jong Cheng menjawab, Hang Bwee, mereka tidak akan melukaimu, pengkhianat sebenarnya. Bukan mereka, aku harus memperhatikan gerak-gerik mereka. Siapakah mereka Wang Hon Bwee terpaku? Karena bicara perhatiannya terpecah, segera ada 4 pedang datang menyerangnya, membuat pedang Wang Hon Bwee tertekan, 2 perempuan dengan gerakan cepat menangkap kedua tangannya, Mak Yunio segera membentak, tidak boleh, Nona adalah pemilik lembah masa depan, dia sangat mulia mana mungkin dia diserang oleh pelayan? Perempuan itu dengan cepat menarik kembali tangannya, ada 2 orang yang mengikat Wang Hon Bwee tidak memberi kesempatan baginya untuk bergerak, dengan dingin Wang Jong Cheng berkata, Kiyo Nio, kau pintar juga, orang yang kau ajari ilmu silatnya lebih tinggi dari Hon Bwee. Ini adalah rahasia ilmu pedang keluarga Wang yang bernama, ilmu pedang melindungi ketua, ilmu ini adalah ilmu rahasia dari pelayan-pelayan lama, mereka harus menguasai teknik ini, gunanya untuk menghadapi marga lain, setelah dia menikah dan tinggal di lembah ini, bila mereka berniat macam-macam, ilmu ini juga satu-satunya ilmu di mana tuanku tidak mempelajarinya, kata Mak Yunio. Wen Jin Hyo berkata, hamba tidak berani, sebab tuanku belum lupa diri dan masih bermargawang, dan Anda tetap ketua lembah, hanya saja hamba harus melakukan tugas ini yaitu membunuh Lim Hud Kiam, maka harap tuanku mau membantu. Kalian ingin aku membunuh puteraku? Tanya Wang Jong Cheng. Tuanku tidak perlu bergerak sendiri, asal menurunkan perintah, itu sudah cukup. Apakah aku sudi menurunkan perintah ini? Bila tuanku tidak menurunkan perintah, hamba terpaksa mengikuti perintah nenek moyang marga Wang untuk melakukan semua ini, harap tuanku jangan menghalangi hamba, kalau tidak hamba akan melakukan hal yang tidak menyenangkan terhadap tuanku. Wang Jong Cheng tertawa dingin, apakah kalian berani? Tiba-tiba Mak Yunio menyerang dan Wang Jong Cheng menghalangi dengan pedang, empat perempuan itu pun menyerang seperti kilat, menutupi perubahan jurus pedang Wang Jong Cheng, kemudian dua orang lainnya ikut menyerang, sungguh aneh, mereka ternyata dengan gampang bisa mengikat kedua tangan Wang Jong Cheng, jurus-jurus mereka benar-benar aneh, hanya sebentar saja bisa meringkus Raja Pedang, Wen Jin Jiu mulai mengatur anak buahnya menyerang Lim Hood Kiam, tiba-tiba Wang Jong Cheng berteriak, tunggu sebentar, aku ingin bertanya lebih jelas, aku tidak percaya di lembah ini semua orang adalah konco-koncomu dan dikuasai olahmu, Ban Mong, Li U Hoan. Li U Ban Mong dan Hu Li U Hoan berada di bawah panggung dengan bersama-sama menjawab dengan hormat, hamba ada di sini. Wang Jong Cheng berteriak, kalian berada di pihak mana? Jawab Hu Li U Hoan, secara turun-temurun kami adalah pelayan lembah Raja Pedang dan aku selalu diberi nasihat dan diangkat oleh tuanku, yang pasti aku akan dengar perintah tuanku. Tapi Li U Ban Mong menjawab, aku mendukung Nona. Baik, baik, cepat bunuh dua pengkhianat ini, perintah Wang Hon Bu E. Li U Ban Mong tertawa, yang aku dukung adalah Nona anak ketua lembah Raja Pedang, karena itu aku tidak bisa menuruti perintah, harap Nona memaafkan aku. Wang Hon Bu E marah, kau benar-benar kurang ajar, kau adalah orang yang diangkat ayah. Li U Ban Mong mengangkat bahu dan berkata, aku berterima kasih kepada tuanku yang sudah mengangkatku, dan selamanya tidak akan melupakan budinya, tapi aku juga tahu, minum air harus ingat metu airnya, maka aku harus mementingkan lembah Raja Pedang. Wang Hon Bu E benar-benar marah, dia berteriak, kau binatang lupa diri. Wang Jin Ji U dan Mak Jun Nyo adalah pelayan ibuku, bila mereka mengkhianati ayah, masih bisa dimaafkan, tapi kau orang kerdil yang mengikuti arus, sesudah aku menjadi Raja Pedang, orang yang pertama ku bunuh adalah kau, aku tidak akan membiarkan orang seperti dirimu hidup di dunia ini. Li U Ban Mong tertawa, katanya, Nona, aku adalah orang yang paling berjasa di lembah ini, kalau bukan karena aku memberi peringatan sebelumnya, Jin Ji U to aku tidak akan bisa membereskan semuanya dengan begitu sempurna. Jin Ji U, dia memberi peringatan apa tanya Wang Jong Cheng. Li U Ban Mong adalah pengurus lembah, dia sangat tahu keadaan di luar lembah Raja Pedang, dia melihat susunan lembah dan lain-lain sangat mirip dengan Cheng Seng, dia menebak tuanku adalah orang yang keluar dari Cheng Seng. Apalagi tuanku begitu melindungi Lim Hood Kiam, maka dia sudah bisa menebak hubungan kalian, jawab Tuang Jin Ji U. Sembarangan, orang-orang Cheng Seng semua tahu kalau aku sudah mati, mengapa dia tahu kalau Lim Hood Kiam adalah puter aku? tanya Wang Jong Cheng. Wajah Tuang sangat mirip dengannya, ini adalah bukti yang paling kuat, maka aku menyuruh kakak Jin Ji U waspada, mungkin pengurus Raja Pedang akan berubah, ternyata semua berada dalam dugaanku, berarti aku bukan orang bodoh seperti yang tuanku pikirkan, Li U Ban Mong tertawa. Wajong Cheng tertawa terbahak-bahak, di dunia ini hanya ada satu orang yang tahu aku tidak mati, dia adalah Hoan Lem Wang, kau pasti ada hubungan dengannya, jangan berbohong, ilmu pedang Chiu Pek Ko, kau yang ajarkan kepadanya dengan diam-diam, Chiu Giok Ho kau bunuh untuk tutup mulut, Tiang Leng Chiu bisa menjadi saksi, kau diam-diam ingin membuat Lembah Raja Pedang ini menjadi milikmu sendiri. Li U Ban Mong berkata, kata-kata tuanku hanya benar separuh, Hoan Lem Wong pernah kontak denganku, tujuannya hanya ingin menentang tuan saja, aku tidak berniat menjadi pemberontak lembah ini, aku benar-benar mendukung Nona. Wajong Cheng tertawa dingin, Han Bue hanya anak kecil, kau punya hati serakah, ingin Lembah Raja Pedang menjadi milikmu, Jin Jiyu, begitu sikap kalian melindungi ketua, asal bisa menjaga adat istiadat keluarga Wang, yang lainnya aku tidak peduli, jawab Tuong Jin Jiyu. Kau benar ceroboh dan bodoh, caramu hanya membantunya merebut harta kekayaan keluarga Wang dan membuat posisi Raja Pedang menjadi milik Marga Liu, kata Wong Jong Cheng. Li Uban Mong tertawa, katanya, adat istiadat keluarga Wang tidak akan berubah, aku masih belum berkeluarga jadi aku bisa melepaskan Marga Liu, dan masuk menjadi keluarga Wang. Wong Jong Cheng marah, kentut. Apakah Han Bue mau menikah denganmu? Aku yang masuk ke keluarga Wang dan menjadi Marga Wang. Dengan dingin Wong Jong Cheng berkata, Wang Jin Jiyu, apakah ini adalah rencana kalian? Aku tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa melakukan hal ini, sebab Tuong pasti menolak Lim Hut Kiam menikah dengan Han Bue, apalagi kalau kakak dan adik kandung menikah, keturunannya akan timbul banyak masalah, maka kami berusaha menghindari terjadinya ini, jawab Wang Jin Jiyu. Kurang ajar, dia lebih tua dari Han Bue 30 tahun, umur tidak jadi masalah, sewaktu Tuanku masuk ke keluarga Wang dan menikah dengan Nyonya, Nyonya baru berusia 17 tahun, umur kalian pun jauh, tapi bukankah kalian sangat akur dan akrab? Dia serakah, wajahnya saja terlihat kalau dia cabul, apakah dia pantas mendapatkan Han Bue? Lembah Raja Pedang memilih menantu aku tidak pernah berapa tokan pada wajah, punya hati serakah sangat cocok. Untuk menjadi menantu keluarga Wang, bukankah dulu Tuanku juga serakah? Maka hamba tidak memikirkan tentang ini, aku membantu Tuanku menjodohkan Han Bue, satu-satunya syarat adalah lepaskan Marga dulu dan masuk ke keluarga Wang, dan menjadi orang Wang. Apakah Han Bue setuju tanya Wang Jong Cheng dengan marah? Nona adalah keluarga Wang, terhadap suami yang ingin menikah dengan mereka belum tentu setuju, tapi aku ada care dan care ini selalu manjur, kata Wang Jin Jiw. Siapa sebenarnya Tuanku di keluarga Wang tanya Wang Jong Cheng marah. Dengan serius Wang Jin Jiw berkata, kalau mau jujur bicara, tidak ada Tuanku bermarga Wang, karena Tuanku asli Marga Wang adalah nenek moyang yang membuat semua aturan ini, tapi beliau sudah meninggal, demi melaksanakan perintah yang beliau tinggalkan, keluarga Wang harus mengandalkan pelayan-pelayan setia ini untuk menjalankan aturan secara terus-menerus. Kalian baru Tuanku asli dari keluarga Wang, kata Wang Jong Cheng. Wang Jin Jiw tertawa kecut, kecuali masalah ini, hamba bisa mengambil keputusan, yang lainnya kami tetap menghormati Tuan, hamba sudah membuat Nona susah, sesudah mereka menikah, kami sudah siap dihukum mati. Wang Jong Cheng tertawa, dia menoleh kepada Wang Eli Onwee lalu berkata, anak, saat ibumu masih hidup, hal seperti ini sudah diabicarakan dengan ayah, maka dia sangat berharap bisa melahirkan seorang putra, tapi kau lahir sebagai seorang perempuan, karena itu dia terlalu sedih dan akhirnya meninggal, sebab itu dia berupaya supaya aku bisa merubah aturan ini, ayah harap kau bisa memaafkan ayah. Betul, ayah, aku sangat mengerti, kalau dari awal aku tahu ada adat seperti ini, aku sudah bunuh diri, kata Wang Honwee. Wang Jong Cheng tertawa kecut, apa gunanya kau mati? Mereka akan mencarikan aku seorang istri lagi dan melahirkan anak untuk keluarga Wang, aku sudah mati rasa, maka setelah kau lahir, aku tidak mau menikah lagi. Ayah, dari dulu seharusnya kau merubah adat turun-temurun ini, ibu sudah meninggal lama, kau punya banyak kesempatan untuk membubarkan lembah Raja Pedang ini. Wen Jong Cheng menarik nafas panjang, aku egois, semua ini demi kau, juga hut kiam. Demi koko, bukankah dulu ayah masih menganggap? Tanda petik. Wen Honwee terkejut. Wen Jong Cheng terkejut, dulu aku menganggap hut kiam adalah putra Hoan Lem Wong dan In Nio, dia bukan anakku tapi In Nioh adalah istriku, perempuan yang pernah ku cintai, karena ibunya aku ingin menjodohkan kalian. Wen Honwee terkejut, ayah ingin aku menikah dengan kakak? Kalau dia bukan putra ku apa salahnya? Dan kalian berdua sangat kusayangi, aku ingin semua ini kuariskan kepada kalian, maka sewaktu rapat akbar di Taisan aku selalu menyuruhmu bersikap lebih sungkan kepadanya dan tidak boleh melukainya, begitu aku melihat dia dan aku tahu kalau dia adalah putra kandungku, maka aku mengurungkan niat ini, tapi aku tetap ingin kalian berdua menerima apa yang ada di lembah ini. Tapi ayah harus ada persiapan terlebih dulu bukan tanya Wen Honwee. Aku sudah mempunyai persiapan, aku selalu menjaga sifat serakah Liu Ban Mong, hanya sama sekali tidak menyangka kalau Jin Jiu dan Kim Nioh sepasang orang pikun ini bisa mengeluarkan keputusan begitu bodoh, aku benar-benar ingin menggigit mereka, kata Wong Jong Cheng. Wen Honwee berpikir sebentar, ayah, tenanglah, aku tidak akan menerima permainan ini begitu saja dan aku akan menghukum mereka. Liu Ban Mong berkata, Nona, itu sudah terlambat. Dengan serius Wong Jong Cheng berkata, belum terlambat, kalian hanya menguasai kami berdua, kakakmu masih sanggup membereskan mereka, kita masih cukup orang, Heu Liu Hoan adalah anak buahku yang setia. Apa yang tuanku pesan, aku akan melaksanakannya, jawab Heu Liu Hoan. Liu Hoan, kau punya berapa anak buah? Prajurit baju putihku berjumlah seratus orang lebih, cukup untuk bertempur, jawab Heu Liu Hoan. Kau bawa mereka jaga di bawah panggung, untuk membantu ketua Liu menahan prajurit seratus lebih yang dipimpin Liu Ban Mong, aku percaya itu sudah cukup, kata Wong Jong Cheng. Kian Kun Kiam Pai akan membantumu, jawab Kiam Giok Beng. Aku tidak berani, apa yang terjadi hari ini adalah perbuatan adik seperguruanmu, Hoan Lem Wang, kalau dia tidak memberikan pelakat dunia persilatan kepada Liu Ban Mong, tidak akan membuatnya begitu sombong dan gila. Dengan malu Kiam Giok Beng berkata, mungkin Lok Sute tidak akan bertindak begitu ceroboh. Weng Jong Cheng tertawa dingin, contoh lain, ilmu silat Ciu Pek Kho Maju Pesat, aku tidak mau menjelepkan dia, tapi kelicikan dia bisa dibayangkan, dia mengajar ilmu silat kepada Lim Hud Kiam, dia juga menyuruh Lim Hud Kiam membunuhku, dari sini sangat jelas kalau dia kerdil jahat, serta licik. Dia hanya tahu kau adalah ketua Gero Heng Kiam, tidak tahu kalau kau adalah Lim Sukun, dia hanya ingin membasmi kejahatan demi keselamatan banyak orang, jawab Ciam Giok Beng. Di dunia ini hanya dia yang tahu aku dulu mati dan juga tahu bahwa Lim Hud Kiam adalah putra kandungku, tapi sekarang Li Uban Mong juga tahu kalau bukan dia yang membocorkan rahasia ini, siapa lagi? Untuk apa kau masih terus membelah nyatanya Wang Jong Cheng? Kita tidak bercerita tentang ini, Lok Sute sudah bersalah kepadamu, biar perguruannya membantumu melawan musuh untuk menebus kesalahannya, apakah diijankan tanya Ciam Giok Beng? Sisakan tenagamu untuk menjaga dirimu, kalau Li Uban Mong mendapatkan kekuasaan, dia pasti tidak akan melepaskan kalian, kata Wang Jong Cheng tertawa. Tian San Lembah Lubwe dengan sekuat tenaga akan mendukung Tuan, kata Tim Ain. Cia Wia Chin Jin pun ikut berkata, lima perguruan dengan sekuat tenaga akan mendukung Lim Kong Chu. Kalian tidak membenciku lagi Wang Jong Cheng tertawa. Cia Wia Chin Jin tertawa kecut, perilaku Tuan dulu membuat lima perguruan kami menjadi benci kepada Tuan, tapi perubahan yang terjadi belakangan membuat kami punya pandangan lain kepada Tuan. Tidak perlu, aku memberi sedikit pelajar pada kalian supaya perilaku kalian bisa berubah, dari perbuatan kalian yang menitipkan plakat dunia persilatan kepada perusahaan perjalanan Suhaibis. Bisa terlihat kalau kalian adalah perguruan lurus, apalagi belakangan ini kalian mau mengeluarkan jilid kedua pelakatnya, lebih-lebih membuktikan niat baik kalian, apakah kalian hanya berniat balas dendam, terhadap perkhinaan San So An Chu, apakah sedikit hati menjaga pun tidak ada? Cia Wia Chin Jin dengan wajah malu berkata, kami memperalat perusahaan perjalanan Suhaibis adalah tindakan salah, tapi kami mengeluarkan jilid kedua benar-benarlah, karena kalian mengatakan akan ada pembunuhan di rapat Akbar Taisan, lima perguruan tidak sanggup mencegahnya hanya bisa menyerahkan jilid kedua kepada kalian supaya orang yang punya jilid kei akan mencari kalian untuk bertarung, dua hari menjelang pertarungan pasti akan ada yang terluka, ini adalah satu-satunya care untuk menjaga ketenangan di dunia ini. Wen Jong Cheng tertawa, baik, tidak disangka, jilid kei ada di tanganku, benar-benar seperti hari mau ditambah dengan dua sayap bukan? Kami kira hal ini tidak mungkin terjadi, tapi Lim Kong Chu mengenal ilmu pedang kalian sebagai jurus-jurus dari Ngou Heng Kiam, ketua Ngou Heng Kiam dan pelakat dunia persilatan tidak bisa bekerja sama. Kalian harus tahu bila hanya berlatih jilid kei akan tersesat, harus mengandalkan jilid kedua untuk menolongnya, kalian memberikan jilid kedua kepada ketua Ngou Heng Kiam, bukankah akan menutup jalan kalian sendiri, mana mungkin bisa menolong bahaya dunia ini tanya Wen Jong Cheng. Memang berlatih ilmu jilid kei akan tersesat, tapi jilid kedua ada care untuk menolongnya, kami sudah melihatnya, itu tidak susah dengan Caroline juga bisa mendapat kembali kekuatan sampai 90%, maka kami mengambil keputusan akan menyerahkan pelakat itu, kami percaya orang yang mendapatkan pelakat itu pasti sudah mempunyai kekuatan 90%, untuk menjadi sempurna dia masih harus menambah 10% lagi, mereka akan mencari kalian, kami yakinkah sudah mendapatkan ilmu Ngou Heng Kiam juga pelakat dunia persilatan. Lik Uban Mong tertawa, katanya, memang tuanku mendapatkan jilid kedua, dan dalam waktu singkat sudah berlatih sisa 10% ilmu itu, tapi Anda tetap tidak bisa menahan rahasia keluarga Wang yang dinamakan melindungi ketua, berarti semua perubahan yang ada di dunia ini tidak bisa ditentukan oleh manusia, Jin Jiu, Kiyo Niyo, kalian berdua cepat ke sana untuk membereskan Lim Huk Kiam. Liu Hui Hui bersiap-siap naik panggung untuk membantu, sepasang pelayannya Xiao Cheng dan Xiao Pek pun sudah mencabut pedangnya, tapi Wang Jong Cheng malah berkata, jangan kemari, Huk Kiam sendiri pun sanggup melayani mereka. Liu Tasu berteriak, Lim Sukun, kau jangan berbuat ceroboh lagi, kau pun sudah kalah, apalagi Huk Kiam, dia hanya sendiri. Wang Jong Cheng tertawa, aku bilang dia sanggup, pasti tidak akan sanggup, kalau banyak orang malah sulit untuk bergerak, kalian menjaga saja di bawah panggung, tiang lengcu dan dua bersaudara bun satu komplotan, kakak Liu jaga mereka, karena ilmu pedang mereka kau lebih paham, jangan biarkan mereka datang mengacau. Kemudian dia berkata kepada Lim Hut Kiam, anak, kau tenanglah menghadapi mereka, jangan mengingat jurus yang diajarkan Hoan Lem Wang, sekarang jika kau tidak mau melukai orang, kau yang akan dibunuh. 36 orang anak buah Maki Nio, 6 orangnya diantaranya mengawasi Wang Jong Cheng dan Wang Hon Bue, sisanya yang 30 orang dibagi menjadi 5 kelompok, mereka mengelilingi Lim Hut Kiam dan mulai menyerangnya. Tangan Lim Hut Kiam memegang pedang tumpulnya, dengan tenang dia melawan membuat 6 pedang yang menyerangnya tidak bisa masuk, tapi dia tetap bertahan, tidak mau menyerang. Dengan cemas Wang Jong Cheng berkata, kau tetap tidak mau mendengar kata-kata ayah, apakah sekarang kau masih begitu sungkan, baik kepada musuh berarti kejam kepada dirimu. Ayah, aku mengganti nama menjadi Hut Kiam, pedang Buddha, sebenarnya adalah kehendak ibu, tidak melukai orang itu pun ajaran ibu, aku rasa ilmu pedang penuh dengan persahabatan, aturannya ada di sini. Wang Jong Cheng menarik nefas, inilah rasa cinta seorang perempuan, Liu Hoan, kau jaga di bawah panggung, orang yang terjatuh dari panggung sekalian saja kau bunuh, tidak boleh terlewat satu orang pun.